Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Great 2, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan ya teman-teman Sebelum kita memulai pembelajaran med hari ini Kita baca basmalah bersama-sama Semoga hari ini teman-teman diberi kepahaman Dan kelancaran pada saat belajar Bismillahirrahmanirrahim Baik teman-teman, kembali lagi belajar med ya Setelah kemarin kita lomba Dan sudah melaksanakan upacara 17 Agustus Dan kita akan belajar lagi ya teman-teman Kemarin Miss Wina sudah menjelaskan penjumlahan sampai angka 1000 Nah kita sudah menjumlahkan ratusan Sekarang kita lanjut pada pengurangannya teman-teman Masih sama cara pengerjaannya Yaitu kita kerjakan dari belakang Atau dari satuannya Atau dari once-nya Nah Oke teman-teman Kemarin Untuk Mengurangi Menjumlahkan Teman-teman Sudah pada ratusan Yaitu ada yang menyimpan Dan juga ada yang tidak menyimpan Jika menyimpan Jika menyimpan Maka puluhannya kita simpan di Atas angka depannya ya teman-teman Nah sekarang kita akan mengurangi Dari angka ratusan Untuk soal yang pertama A bakery Has 156 buns It sells 24 buns in the morning How many buns are then left? Sebuah toko roti Mempunyai 156 roti Dan dia menjual 24 roti Di pagi hari Nah maka berapakah sisa roti tersebut? Nah teman-teman Jika mempunyai 156 Dan terjual Maka kita kurangi Nah dan kita lihat teman-teman Jika kita mengurangi Kita lihat Kita urutkan Satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Jika tidak ada ratusannya Maka kosong Dan 156 dikurangi 24 Karena terjual Maka dikurangi teman-teman Nah 6 dikurangi 4 Ada 2 Jangan lupa Jika mengerjakan Kita kerjakan pada Satuannya terlebih dahulu Atau once Setelah itu tense 5 dikurangi 2 Ada 3 Dan satunya turun Karena tidak ada yang menguranginya So 156 Jika kita kurangi dengan 24 Maka hasilnya adalah 132 And there are 132 bun left Sehingga sisa dari roti yang terjual tadi adalah 132 Dan selanjutnya Selanjutnya Nomor 2 Mrs. Lim Had 587 curry puff And above 5 She saw 363 curry puff How many curry puff Had she left Nah teman-teman Mrs. Lim Mempunyai 587 curry puff Dan pada sebuah food fight Atau Ada event Maka terjual Pada pameran makanan itu Dia terjual 363 curry puff Maka sisanya ada berapa teman-teman Jika ditanya sisa sudah pasti itu dikurangin teman-teman Diingat ya Dan berapa tadi 587 dikurangin dengan 363 Kita urutkan Satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Hundred and hundred Maka Pada once-nya dulu 7 dikurangin 3 sama dengan 4 8 dikurangin 6 sama dengan 2 Dan 5 dikurangin 3 sama dengan 2 teman-teman Dan Hasil dari 587 Dikurangin 363 Sama dengan 224 And She had 224 curry puff left Dan Ternyata Sisanya Ada 224 teman-teman Curry puffnya Nah Seperti itu ya Mengurangi Pada Ratusan Dengan ratusan Kemudian Number 3 How many jelly beans Are there left Nah kita lihat disini teman-teman Ternyata Ada yang pertama 689 atau 689 minus 4 Dikurangin 4 Dan hasilnya adalah 685 Nah disini caranya diuraikan atau dibuat menjadi dua seperti ini Yang pertama Kita lepas dulu satuannya Kenapa? Karena Dia dikurangin dengan angka satuan atau angka 4 atau once Maka kita Maka kita pisahkan dulu satuannya Sehingga 680 dan 9 Dan 9 nya kita kurangin 4 Maka 9 dikurangin 4 ada 5 Baru 680 ditambah 5 menjadi 685 Disini dikurangin pada satuan Kemudian Number 3 Nah disini dikurangin dengan angka puluhan teman-teman 689 dikurangin 40 Jika dikurangin 40 maka kita pisah pada puluhannya Atau enam ratus dan delapan puluh sembilan Maka delapan puluh sembilan ini dikurangin 40 Dan hasilnya empat puluh sembilan Maka enam ratus ditambah empat puluh sembilan Sama dengan enam ratus empat puluh sembilan Hasilnya ada disini Number 3 Nah C ini Ratusan dikurangin dengan ratusan Atau disininya ratusan teman-teman Maka kita pisah ratusan dengan enam ratus dan delapan puluh sembilan Maka enam ratusnya dikurangin empat ratus Sisa dua ratus Dua ratus ditambah delapan puluh sembilan Sama dengan dua ratus delapan puluh sembilan And there are 289 jelly beans alive Nah jadi seperti ini teman-teman Kita lihat dulu pada pengurangannya Apakah itu once atau tens atau hundred Nah seperti ini Bagaimana sampai disini Teman-teman sudah paham Jika teman-teman ada yang belum paham Bisa bertanya kepada Miss Vina ya Nah kita lanjutkan lagi ya teman-teman Nah kita kerjakan bersama-sama yuk Di sini ada soal 264 dikurangin 32 Berapa ya Nah kita tulis ya 264 dikurangin 32 Maaf ya teman-teman ya agak miring Nah 4 dikurangin 2 Sisa 2 6 dikurangin 3 Sisa 3 Nah teman-teman jangan lupa diurutkan ya Satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Dan ratusannya tidak ada temennya Maka diturunin ya teman-teman Nah sisa 2 Dan hasilnya adalah 232 Nah angka A atau A ini hasilnya 232 Miss Vina hapus dulu ya A tadi 232 Sekarang yang B B 495 Dikurangin 83 Nanti teman-teman kerjakan ya Jangan lupa caranya diberi Biar teman-teman nanti jika belajar Tidak lupa caranya 8 dikurangin 3 Sisa 2 9 dikurangin 8 Ada 1 Dan 4 nya turun teman-teman Nah hasilnya 412 Oke Dan selanjutnya Yang D Yang D ini 979 Dikurangin 635 Wah angkanya sudah besar teman-teman Teman-teman harus belajar ya Agar nanti saat mengurangi atau menjumlah Teman-teman lebih cepat Karena sering berlatih Kita urutkan ya Once dengan once Ten dengan ten And hundred dengan hundred Maka 9 dikurangin 5 Ada 4 7 dikurangin 3 Ada 4 Dan 9 dikurangin 6 Sisa 3 Maka hasilnya 344 Teman-teman jangan lupa dikerjakan Atau ditulis caranya 658 Dikurangin 417 Oke teman-teman 8 dikurangin 7 Ada 1 5 dikurangin 1 Ada 4 Dan 6 dikurangin 4 Sisa 2 Maka hasilnya 241 Oke teman-teman Seperti itu ya Nah yang A ini Miss Vena jawab 8 dikurangin 5 Ada 3 Maka 80 dikurangin 50 Ada 30 Dan 800 dikurangin 500 Yaitu 300 Oke 409 9-nya dikurangin 6 Sisa berapa? 3 Maka 403 Dan 582 82 dikurangin 60 Sisa 22 Dan hasilnya 582 Oh 522 teman-teman Dan 600 di sini Maka 800-nya dikurangin 600 Sisa 8 dikurangin 6 Itu ada 2 Maka 200 268 Oke teman-teman Seperti ini ya Nanti teman-teman bisa tuliskan Untuk caranya Dan ditulis di buku masing-masing Oke Kita lanjut lagi ya Dan selanjutnya Pengurangan dengan Dan dikelompokkan Nah di sini Berapa? 252 Dikurangin 38 Nah teman-teman Nah di sini kita Meminjam teman-teman 2 Dikurangin 8 Itu tidak bisa Miss Nah kalau tidak bisa Maka kita meminjam Kita coret Pinjam 1 Kita taruh sini Menjadi 12 Dan 5 Dikurangin 1 Sisa 4 Maka 12 Dikurangin 8 Ada 4 Dan tadi Sisa 4 Dikurangin 3 Sama dengan 1 2-nya turun teman-teman Maka 252 Dikurangin 38 Sama dengan 214 Nah itu dengan cara meminjam Jika tidak bisa Maka kita pinjam pada angka di depannya Dan selanjutnya Kita akan mengurangi 338 Dengan 172 Nah teman-teman Kita kurangin pada satuannya terlebih dahulu 8 dikurangin 2 Sama dengan 6 Kemudian Kita kurangin pada tensnya Ternyata tidak bisa Karena 3 Dikurangin 7 Itu Tidak bisa Maka kita pinjam 1 Dan 3 Dikurangin 1 Ada 2 Sehingga Ini menjadi 13 13 Dikurangin 7 Sama dengan 6 Dan 2 Dikurangin 1 Sama dengan 1 Maka hasilnya 166 338 Dikurangin 172 Sama dengan 166 Nah seperti itu caranya teman-teman Nah kita kurangin lagi 453 Dari 185 3 dikurangin 5 Tidak bisa Kita pinjam 1 Sisa 4 Dan ini menjadi 13 13 Dikurangin 8 Dikurangin 5 Sama dengan 8 4 Dikurangin 8 Tidak bisa lagi teman-teman Kita pinjam ke depan Dan menjadi 14 14 Dikurangin 8 Sisa 6 Tadi 3 Karena 4 Dikurangin 1 Sisa 3 Maka 3 Dikurangin 1 Sama dengan 2 Oke Dan yang nomor 4 300 Dikurangin 169 Nah 0 Dikurangin 8 Tidak bisa Kita pinjam 1 Nah karena tadi Yang di depannya juga 0 Maka kita pinjam 1 dulu Pada ratusan Sisa 200 Nah ini menjadi 10 Karena yang paling belakang Tidak bisa Maka kita pinjam pada Tens Dan menjadi 10 Dikurangin 8 Sama dengan 2 Dan 9 Dikurangin 6 Sama dengan 3 Maka 100-nya Tinggal 2 2 Dikurangin 1 Ada 1 Dan hasilnya 132 Maka 300 Dikurangin 168 Sama dengan 132 Nah seperti tadi ya teman-teman Cara untuk menguranginya Dan kemudian Kita kurangin 532 Dikurangin 8 Nah 8 itu Ada 2 Dan 6 Teman-teman Maka Kita lihat Di sini 532 Maka 2-nya Dikurangin 2 dulu Atau 532 Dikurangin 2 Ada 530 Kemudian Baru Dikurangin 6 530 Dikurangin 6 Sama dengan 524 Nah seperti itu Teman-teman Dan yang B 532 Dikurangin 80 Kita Pecah menjadi 432 Dan 100 100-nya Kita kurangin 80 Sisa 20 Maka 432 432 Ditambah 20 Sama dengan 452 Seperti itu Teman-teman Nah selanjutnya Kita kerjakan yang ini ya 5 dikurangin 9 Tidak bisa Kita pinjam 1 Sisa 3 Ini menjadi 15 15 15 Dikurangin 9 Sama dengan 6 3 Dikurangin 2 Sama dengan 1 Dan 2 Dikurangin 1 Sisa 1 Dan selanjutnya Pada nomor B ini Kita lihat teman-teman Jika 0 Dikurangin 6 Itu Tidak bisa Kalau tidak bisa Kita pinjam Di depannya Ternyata Depannya juga 0 Jadi Kita pinjam Pada ratusannya Terlebih dahulu Kita pinjam 1 Sisa 4 Kita taruh Di sini 1 Jadi 10 Karena kita Mau pinjam Untuk paling belakang Kita pinjam 1 Dan 10 Dikurangin 1 Ada 9 Maka 10 Dikurangin 6 Ada 4 9 Dikurangin 5 Juga 4 Dan 4 Dikurangin 3 Sisa 1 Maka 500 Dikurangin 356 Adalah 144 Nah Seperti itu Teman-teman Nanti Di rumah Teman-teman Bisa belajar Dengan mengerjakan Ini Ataupun Ini Oke Baik teman-teman Untuk tugasnya Nanti Miss Fina Akan Sampaikan Pada Google Classroom Halaman berapa Yang dikerjakan Teman-teman Simak terlebih dahulu Kemudian Baru Mengerjakan Tugasnya Jika sudah selesai Minta tolong Aya dan Bunda Untuk mengirimkan Hasilnya Baik teman-teman Kita akhiri Dengan membaca Hamdalah Bersama-sama Alhamdulillah Hirobil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you